Iya, itu beneran itu, kalian harus setting motor kalian kayak gitu buat-buat yang para-para pecinta balap liar Bukan pecinta balap liar lah, pecinta cornering gitu Ya apa lah, biar mereka merasakan yang namanya asfal Apa ya motornya waktu itu, memang gak ada obat sih waktu itu motornya Nah setelah itu, kita langsung berteman, 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 akhirnya seperti orang gila berdua kayak gini ya Terus, komuter seharian, iya cik jeli komuter Untuk, untuk apa, untuk berkendara sehari-hari kali ini pakai apa? Aku biasanya pakai R6 sih Oh R6 asik, gokil R6 biasanya gitu Biasanya ya Terus, apa hal paling favorit yang ada di CBR itu? Oh, kenangannya bro Apa tuh kenangannya? Memorial Dari si Bang Dut itu, memorialnya gak ada habisnya Yang pertama Ya kan? Yang pertama Kenakalan ku dengan wanita dia tahu semua Kena kalanku dengan wanita dia tahu semua Dia masih misu hidup dunia pecintaan ku ya Ya, terus-terus, apa lagi? Dimana ketikanya diterima cinta Ketika ditolak cinta Ketika yang dimana sekarang lagi hobinya Kalau, apa, kalau sedih ngebut-ngebut Bah, itu yang dilakukan dulu Oh, bareng si CBR nih, si Bang Dut nih Iya Tapi akibat dari itu Bongkar mesin motor kucuk Oh iya, iya, gue ingat waktu itu, bongkar mesinnya waktu itu Eh, karena buat kalian-kalian yang lagi sedih, lagi jalau Jangan geber-geber motor deh Sumpah, sport park 2,5 itu bikin jebol dompet Terutama si BU ya Apa di 7U? Pokoknya yang 2,5 itu bikin jebol dompet Kalau jadi bapak lu pergi, gak apa-apa Iya, 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 benar-benar Orang-orang penyapat, orang kaya, gak apa-apa Terserah lu lah, gitu Cuman minatin doang gitu kan Terut, perkenalan Jalan Sumatera juga sama si Bang Dut Oh iya, dia udah touring sampai Bali loh guys Ini orang, sampai Bali, gak sampai Bali Sampai si, sama si Bang Dut ini, sama motornya itu Enggak, enggak sampai Gue, gue, gue sumpahin lu ah Kalo lu ah, bahasa Indomie wah Jadi gitu, dia, wah luar biasa lah Kalo ngobrol perjalanan ya Perjalanan motoran sama dia tuh luar biasa Terus apalagi kenangannya? Terus, perdana naik CC 2,5 juga sama dia Oh, berarti ini bukan motor pertama lu? Bukan, motor pertama aku vario Oh, 10 Oh, iya, iya Bukan 150 sirian 10 gram dengan kenapa HRF faktornya 4 Dengan per CVT menggunakan 1500 dari BRT 1500 RPM sama Beong Portion Decade, Speedable, Racing dari Kawahara Ya? Blok, Tristone, Crankshaft juga dari Kawahara Wah, itu anak motor sekali guys Kita mainnya bukan Grian doang Jok Full ya? Kalau mau main nersin, tanggung-tanggung Iya, harus full Harus full Bener, bener, bener Gue setuju itu Ini enggak, motor berisik doang, ngebut kagak Iya, 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 bener, bener Oh, jadi vario lu, motor pertama lu Gue kira yang CBR motor pertamanya Bukan, vario Apalagi sekarang vario itu masih ada Asisnya harwa alfiat ya Tapi tinggal di si Junjung ya? Iya, tapi yang ngebut momen yang bener-bener Menyakut kejiwaan motor itu CBR Dimana ketika kalian mempunyai motor itu pertama waktu tahun 2011 Orang-orang bilangnya Tiger Mode Wah, Tiger Mode Aduh, udah sama kayak pengguna MT ya Berarti ya Bener, bener, bener MT25 ya, bukan MT15 Atau yang CBR gitu ya Oh, berarti lu udah ngerasakan hal seperti itu juga ya Udah, tahun 2012 aku udah ngerasainya Yang pertama yang mirip sama Tiger itu dari Dari, dari, apa Apa namanya belakang itu? Oh, dari apa? Hah? BC belakang itu Oh, BC belakang BH belakang Ah, kan BH belakang itu kan putus itu 3 kan juga putus Ya, iya, ya, cukup besar Yang pertama Lampunya kalau dari jauh hantar terampil terindaknya Tiga Lampu rem belakang? Nah Iya, iya, iya Mesin satu silinder Iya Gimana orang nggak langsung berasumsi Wah, tidak modus nih Oh, iya, iya Bloknya hampir-hampir mirip pula ya Blok, blok, apanya Blok koplingnya ya Kalau blok silindernya pasti beda Beda Kalau orang lihat sekilas dari samping Gak mungkin orang ditelur langsung kan Iya bener-bener Orang bilang Wah ini motor apa nih Bek? Pidur modus ya Astaga Pidur modus Aduh Jadi dia udah merasakan hal yang sama Seperti yang gue rasakan guys Terus Kenapa akhir-akhir ini Gue jarang melihat lu Makai si Bang Dut ini Oh gitu Jadi ibaratnya sekarang itu Lagi diberes-beresin semuanya ya Iya Kita nanti turun Kalau gak ada rezeki ya usah lah Turun di apa Di sirkuit Kandi Tapi kalau gak ada rezeki Tapi kalau gak ada rezeki Turun di kandi gitu dikandikan lah, kita akuariumkan aja bos oh iya 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 tapi gak tau lah nanti keadaannya gimana bisa jadi itu motor di waduh sayang banget itu kalau dijual ya banget, banget banget kan sayangnya iya iya, nah bayangkan aja lu punya pasar pertama dan lu udah sayang, gak bisa move on gak putus, tiba-tiba dijual waduh iya, emang menyedihkan sih sama ke yang kemarin yang mana tuh gak usah bahasa aduh, dipancing lagi gue mau ngebahas itu lagi gak pake berarti sekarang lagi gak dipake ya si bangdutnya itu ya terus untuk komuter seharian iya cik juli komuter untuk berkendara sehari hari hari kali ini pake apa aku biasanya pake R6 cuh oh R6 asik gokil R6 biasanya kayak gitu biasanya ya biasanya, tapi gak tau lah nah yang punya sekarang pun juga Z2,5 ya kan jadi kita pake dulu jadi kita pake dulu Z2,5 nya oh Z2,5 ya iya Z2,5 yang ampil masuk jurang itu kah gak usah dibahas lagi Cok lagi Cok gue itu sebenernya pura-pura tau tapi demi ibarat kayak podcast gitu tanya-tanya gitu kan kalau podcast itu kan harus ngisi terus percakapannya iya dong jadi pake Z2,5 denger-denger Z2,5 nya juga kasihan sekarang ya sebenernya motor enak itu gak ada bodi dia bos bangsa coba cerita itu kejadiannya kenapa coba biar apa temen-temen yang nonton di channel ini tau penyebab kejadiannya itu kejadiannya simple aku blank terus ada orang yang berpangkat tinggi pake mobil bagus bermerek Pajero dan ambil jalan dari kiri ke kanan yang katanya udah liat aku dari jauh kalau udah liat kenapa terus merompok gitu aja di logika ini jadi orang nih keluar dari perempatan atau pindah jalur tiba-tiba pindah jalur tiba-tiba oh berarti lajur dua nih ya jalanannya iya 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 nah pikir aja lah kita mah orangnya ya kalau di logika kanan dan hukum jalan jalan juga sih menurutku ya menurutku di apa diprioritaskan yang udah di jalan diprioritaskan yang udah di jalur utama gitu jalur utama jalur utama atau jalur kanan ya sedangkan dia itu dari luar jalur malahan dari dalam rumah oh gitu ceritanya dia dalam rumah aku berhenti dulu di kiri aku awalnya udah liat itu mobil tapi yang kuliah mobil itu waktu itu cuma berhenti doang oh hantam yang di jalan pulsen hmm hmm apakah dia ragu-ragu keluar atau gimana enggak tahu jadi setelah itu terjadilah baku hantam antara Pajero dan Z250 Z250 ini siapa sih biasanya lu kan hobi banget tuh ngasih-ngasih nama kendaraan kalau panggil aja namanya Zendut jadi terjadilah baku hantam antara Pajero dan Zendut di tanah sakit api wah sakit api aku bawa duit buat beli helm Aerofiler oh gitu ya Allah malah perginya ke fender kanan mobil Pajero itu sakit api enggak sakit lah sakit lah masa enggak gitu kan cuman kalau dibilang lu panik ke hari itu ngapain panik kita juga sama-sama manusia ngapain panik dan yang salah juga enggak tahu siapa aku juga enggak ngerasa salah karena aku udah di jalan yang bener dan dia katanya juga udah jalannya bener karena dia bertaring ada tariknya dan kita enggak ada siapa-siapa bukan siapa-siapa juga ya tapi kita pasti salah oh ya tentu sekarang itu apa prioritas lu buat ngebangun lagi si Zendut tetap 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 tetap